Halo teman-teman Balik lagi Terputus kita Oke teman-teman Tadi Apa namanya Aduh Oke Tadi Pemenangnya adalah Siapa tadi kita Nanti gue yang milih Oke Gue yang milih ya Pemenangnya adalah Gue lupa Kita lihat lagi deh Nanti gue umumin Pemenangnya ada Gue masih Ada catatannya Ada catatannya Nanti gue Gue umumkan Bisa dua sesi begini Oke Oke lanjut Oke Bebas ya Bebas Tadi sampai mana kita Sampai giveaway Oh Jadi Tadi pertanyaannya sebenarnya bagus tuh Yang tadi dibilang Pertanyaan yang Gimana caranya Kita tetap bisa Bersemangat untuk buat konten gitu kan Yoi Itu akan gue cari sih Tadi yang komen Yang 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 Pertanyaan itu siapa ya Ross Ross Siapa ya Rossit 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 Oh Rossit Rossit Dull ya Rossit Iya Roshit Rossit Dull Roshit Dull Mana dong jempolnya Roshit Dull bukan Jempolnya Mana sih orangnya Orangnya mana sih Oke Oke Bri Nanti Nanti kita lanjut Selamat untuk Roshit Dull Roshit Dull Nanti DM ya DM ke saya Iya Minta alamatnya Saya akan kirim hadiah ini untuk Anda Jangan lupa pajak lemannya ya Paling beruntung Selamat Selamat Untuk Roshit Jangan lupa untuk Kirimkan Apa namanya Ininya Apa namanya Alamatnya DM ya Oke Bri Lanjut Oke Gue mau ngomongin tentang gini Ya Gini loh Men Lu pernah dapet Hadiah Jalan-jalan ke Korea Right Iya Dari 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 modal Dari modal Lu posting Betul gak Posting di Instagram Jadi waktu itu kebetulan Di Irwan Tim Lagi ada Apa namanya Apa tuh Bri Waktu itu Sebenernya yang itu tuh Bukan 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 yang itu Ini belum dapet Maksudnya belum Kalau yang itu Yang ke Korea Yang ke Korea Yang ke Korea Waktu itu Konsul yang paling banyak Konsul color yang paling banyak Konsul color yang paling banyak Kebetulan kita lagi cari Konsul color yang paling banyak Dalam rate waktu 3 bulan Dalam rate waktu 3 bulan Dan postingan terbanyak juga ya Salah satunya Yes 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 Exactly Dan Dan Ya 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 Betul Kita di Korea Anjir Gua Kita di Korea Waktu itu Lu dapet Lu Yang dapet tuh Lu Kode Iyan Sama Iyan Sama Iyan Sama Iyan Modal lu Dari Postingan Instagram Oke Itu Itu the best sih Menurut gue Terus Kemudian Yang baru-baru ini Lu ikut Kontesnya Capes Iconci Ini ya Halo Keras tas Bri Bri Lu Ya Keras Keras tas Dari Keras tas Itu gimana tuh ceritanya Ya Jadi Gua Banyak Yang ikut disini Juga ada beberapa Si gue liat Ikut Kerasas challenge Intinya sih Perbulannya Kita mau posting Mau liatin Produk ini Mau ngenakan produk ini Segala macam Ada videonya juga Dari situlah Gua bisa belajar Lebih 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 pro lagi Lebih aesthetic lagi Kalau istilah sekarang Lebih Lebih Different lagi Lebih keren lagi lah Bikin Bikin posting Blah-blah Kayak gitu Gua belajar banyak Gua dari situ Kayak gini aja Tapi Tapi gini loh Pertanyaan gua adalah gini Lu Menurut gue Lu dengan Sangat mudahnya Memenangkan ini Karena Karena gini Pertama adalah You do it everyday Men Like Iya Gua udah biasa Ngelakuin ini Dan gua udah bisa Gua udah biasa Apa ya Mendescribe Misalnya Lu mau Lu mau Mau Ngejual apa Lu udah biasa tuh Ya kan Salah satunya yang The best Yang ini kan Yang video ini kan Dimana lu bisa Mempresentasikan Gaya Gaya kerastasnya dapet Gaya kerastasnya dapet Shiny Healthy Kelas Gitu kan Kelasnya dapet banget Terus Dan yang paling penting adalah Videonya keren Dan gak semua Dan gak semua orang Ini gua sih The best banget sih The best banget Ini gua yang Gara Gara-gara Gua yang ngedirek Gitu sih Iya iya I know It's not easy gitu loh Enggak Iya iya itu dia Buat Iya kan Yips Yips Sebenernya sih Jujur aja video ini sih Memang Gua ambil dari beberapa Iklan-iklan Di Youtube Yang menurut gua sih Ini Punya related yang bagus Kesini Terus gua masukin Ke Modelnya Gua Masukin ciri khas gue Gitu segala macem Ya akhirnya dapet ini Gitu loh Nah Selain lu bisa bikin karya bagus Ya Ini akan menjadi Inspirasi buat temen-temen juga Tapi adalah Lu Di Di seimbara ini Bahkan Lu bisa Ngajarin temen lu Di satu cabang Si Mila Sampai akhirnya dia dapet juga Harusnya lu pergi ke Jepang kan Iya kan Sampai dia dapet Artinya gini Lu sampai bisa Ngajak orang Mil Lu ikutan dong Nanti gua ajarin Kesannya kan gitu kan Dan Dan lu Lu pandu segala macem Lu sampai cerita loh gitu Dan Dan akhirnya Dia juga menang Gitu loh Gue Yes Apa sih yang lu ajarin Waktu itu Sampai dia juga menang juga Sebenernya gini Simple aja Ngajakin orang sih Simple aja gini Lu gak mau Kita Tim Tim kita ini Bagus gitu loh Gak hanya gua bagus Lu juga bagus Terus Cabang kita jadi bagus Awal filosofinya Gitu aja simple aja Gitu loh Lu gak mau Iya Jadi Harusnya Kita harus ngasih tau bahwa Tim kita ini bisa loh Gitu loh Bukan hanya Bukan hanya Irwan tim bisa Tapi Tim kokas ini bisa Gitu loh Dimulai Disentuhnya dari situ Pada akhirnya Ya balik lagi Kadang-kadang Ada moodnya jelek Nih Mana-mana Postingan lu Lu udah ketinggalan Lu udah ketinggalan sama yang lain Sehari Seminggu dua Minggu pertama Padahal ini dia ngikutin Balik lagi nih Dia akan terbudaya sendiri Gitu loh Yang Seperti apa yang gua lakuin Caranya gimana Kayak-kayak gini Akhirnya dia punya Jiwa Kompetisinya itu Bangun Dan akhirnya Ya keluar Dan dia jadi Itu akan lengket Akan dilengket Ke dia Yang gua rasain dulu Yang seperti itu Gua pengen Orang ngerasain Apa yang gua rasain Gitu loh Maksudnya Dengan Dengan Apa namanya Kontinuitas Sampah rutinitas Kayak gini Ini Something yang bagus Buat lu Bukan hanya Lu main game doang Kalo lagi Gak ada tamu Blah-blah Kayak gitu Jadi Baiknya lu Ngerjain sesuatu lah Yang related Sama kerjaan lu Dan menghasilkan Dan menghasilkan Dan itu Lu udah bisa Buktiin Maksud gue Lu bisa maintain tamu Lu adalah One of the One of the Top stylist Di Irwan Tim Kalo gua boleh jujur 80% customer gue itu Berasal dari Instagram For real 20% 20% itu Bener-bener 80% itu Dari Instagram 20% itu Hanya word Lain Jujur aja Boleh ditanya Ke kasir Supervisor Atau apapun Mereka akan bilang Yes Yang namanya Daddy Mada Itu yang mana Gitu Jadi Pastinya seperti itu Hasil dari Instagram Jadi memang bener-bener Lu bisa memaksimalkan Fungsi Instagram Ke Finansial lu Banget Mantap Mantap Oke Ini insight banget sih Buat temen-temen semua Bahwa Instagram ternyata Bisa segitunya Enggak Ya maksudnya Oh ternyata tuh Lu Yang biasa-biasa aja Kalo Instagramnya Maksimal Bisa naik Apalagi Lu nya sendiri Luar biasa Atau punya sesuatu Yang bisa lu jual Kalo itu di Instagram Akan lebih Maksimal lagi Gitu ya Bri Yes Exactly right Jadi Gue menurut Udah lu bisa Mengementain Tamu lu sendiri Lu bisa Sampai Dua kali Keluar negeri Gratis Gara-gara Instagram It's not easy man It's not easy man It's not easy Oke Itu fight banget Nah Ini ada pertanyaan lagi Bagi tipsnya dong Omdet Editing Pake aplikasi apa Aduh Gak pake aplikasi Yang gimana Jadi gini Kalo soal Yang model kayak gue Akan bilang dulu Seperti ini Mau gak mau Kita harus beli handphone Yang bagus Exactly Oke Ya itu modal Awal Kalo di Perspektif gue Di pikiran gue Gunting rambut Sisi rambut Blower Sama handphone itu Sama Seteratanya gitu Jadi gue harus punya Handphone juga bagus Seperti gue punya gunting bagus Ngerti Maksudnya Oke Gue Minimal Kalo gue bilang Minimal iPhone 7 lah Minimal iPhone 7 plus Itu udah cukup Kalo dibilang Editingnya Editingnya itu Banyak sekarang Gak usah Banyak-banyak Jangan editnya Yang terlalu luar biasa Itu fake Nanti jadinya Fake malah gak enak Dilihatnya Gak enak Jadi gak real Gitu loh Jadi tamu mau Minta ini Ini kok beda Sama yang Yang di ini Di iPhone itu Udah cukup edit Naikin level Apa namanya Balik lagi Yang lu mau liatin Apa nih Ya gue mau liatin Highlight Berarti lu harus Menonjolin highlightnya Lu mau liatin Guntingannya Mukanya Apa na Keharmonisan Guntingan sama mukanya Lu harus terangin Yang di mukanya Itu aja Gak ada yang model Pake aplikasi Harus Face aplikasi Atau apa segala macam Cukup Pake handphone Yang bagus Minimal Minimal 7 plus lah Gitu loh Di iPhone Itu udah cukup Udah cukup Di lowlight juga Udah cukup lah Gitu loh Bantu gue ya Mindset kita harus berubah nih Gunting sama handphone Itu harus Harus Sama pentingnya sekarang Tools lu harus bagus Gitu ya Karena lu Capturing image Gitu kan Lu memfoto image Kalau Minimal Standarnya udah ada Dengan Bahan yang bagus Lu ngolahnya Jadi lebih enak Gitu ya Dan untuk Aplikasi apa Sebenernya Lu gak menekankan Arus pake aplikasi apa Lu bisa pake aplikasi Apapun Asal lu bisa menguasai Aplikasi itu Bener gak Yes Apa aja Yang simple-simple aja Ya karena Karena percuma Lu pake aplikasi Yang ribet Tapi lu gak bisa Makenya Ngerti gak Yang lu bisa ngerti Lu bisa menguasai Aplikasi itu Itu udah Udah the best Gitu ya Oke That's good Terus Collab 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 sama dia ini Amin Nah Ini orang yang Ngubah gue nih Seberapa penting Lu Kita harus collab Seberapa penting Kita harus collab Yes Gue Gue harus Gue harus Cerita sedikit ya Walaupun Ini Yang namanya Deyan MUA ini Atau Agung Hapsa ini Ini sebenernya Bukan Sengaja gue collabin Enggak Mereka itu Gunting Itu tamu lo kan Iya Tamu gue Tamu real Gue yang Yang regular Banget Jadi Kalau Agung Hapsa ini Udah pasti Satu bulan sekali Dia pasti dateng Terus Awal mulanya Gue gak Gue tau tuh orang Cuman Dia orang yang pendiem Gue tanya Gimana sih Cara bikin Mindset kita Estetik Bikin foto yang bagus Bikin Postingan yang bagus Dia menganalogikannya Gini Kalau lo sering makan Pakai nasi Di warung padang lah Ya kan Segala macem Lo carilah Sisi 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 lain Dari Yang orang Biasa makan Lalu Lo coba Dari sisi itu Ngerti gak maksudnya Gak ngerti Gue juga gak ngerti Bahasanya Belibet banget Pokoknya Maksudnya gimana tuh Warung padang Lo Ya Lo Lo Biasanya makan Warung padang itu Cuman apa sih Rendang Blah blah Lo harus Cari Perlahan yang Spesifik Yang khas Dari Itu apa Gitu Dan gue Pernah diajarin Dia foto sepatu Dia foto sepatu aja Nih You want to see me How to I make The aesthetic Pick from This shoes Because I want this Karena gue mau jual Sepatu ini Gitu Dia nempelin Kakinya di kaca Oke Dia ngambil angle-nya Dari bawah Dia ngambil Diputer sedikit Selva pemuda Jatuhponnya Plak Itu hasilnya seperti Iklan sepatu banget Yang super aesthetic Gue ngerti Gue ngerti Maksud-maksud gue yang ngerti Gue ngerti Gue ngerti Misalnya gini Kita balik lagi ke Nasi padang Oke Misalnya Lo suka Kikil Lo harus bisa Menggambarkan Kikil itu Sampai bener-bener Orang tuh Sampai Ngeliat gambar itu Sampai Nudah Lo harus bisa Memaksimalkan Di sisi mana Lo memfoto Sampai bener-bener Orang tuh Anjing nih Kikil Enak banget Kayaknya nih Gitu ya Sama aja Kayak misalnya Lo meng-catch Gambar Guntingan Atau gambar Let's say guntingan Lo gunting Ngebob Misalnya Graduasi Focal pointnya Dimana nih Yang bikin Guntingan ini Keliatan keren Nah Disitulah Lo harus bisa Menggambarkan itu Sampai kalau misalnya Sisinya Anglenya Segala macem Pada saat lo capturing Orang pada saat Ngeliat foto itu Sampai ngeliat Anjing keren banget nih Guntingan Mana membuat Bikin Tambah cantik Lagi misalnya Tiro Segala macem Dan lo bisa Mendescribe Atau Menyampaikan itu semua Di dalam satu Foto Begitu gak kira-kira Exactly Seperti itu yang gue maksud Exactly Nah Orang inilah yang Sedikit tidaknya Memberikan Apa namanya Cerahan Pencerahan lah Maksudnya Handphonenya itu Sebenernya gak mahal Ini orang Bukannya iPhone Yang model iPhone 3 kamera Saya for real Dia punya 2 iPhone doang 2 handphone Satu Samsung Satu iPhone 7 Plus Tapi hasil fotonya Shit man Iya sih Itu sih The best sih Kita gak usah ngomongin Ini Ini dia Gue suruh dia Coba lo bikin video deh Dari hasil rambut lo Gitu loh Begini doang tuh Coba liat Bahasa tubuhnya itu Gak ada something Ini Yang kabung-kabung Disini udah sering Bikinnya ini Coloring Apa namanya Tapi Coba Menyajikannya Itu yang berbeda Seperti video lo yang tadi Jadi intinya adalah Intinya adalah gini Instagram itu adalah Toko 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 Lo kan Lo mau jualan apa Lo mau jualan Misalnya lo mau jualan Balayage Warnanya beige Ya lo pertama Harus bisa meng-capture Foto Bahwa itu Kelihatan balayage nya Yang kedua Kelihatan Pantulan beige nya Misalnya Gitu kan Intinya adalah Apapun Yang lo jual Lo harus bisa menggambarkan Betul ya Kira-kira gitu ya Betul-betul Betul-betul sekali Betul-betul sekali Terus Gue collab sama Gue collab juga sama Bukan collab sih Gue neneknya sama Deanne Dia mensupport gue Dia cerita-cerita awal mulanya Dia juga seorang makeup artist Yang biasa aja Blah-blah-blah Kayak gitu Pergi kemana-mana Naik Ojek Dia ketemu sama Orang Dia makeupin Seseorang yang Revolencer banget Terus Dia ngomong Begini-gini-gini Kekuatan power of social media Kayak gini Akhirnya Dia ceritain ke gue Oh gue lagi terbuka Gue tambah motivasi Bahwa Ini itu memang The most important Thing In our Profesi Gitu loh Jadi Jangan pernah Jangan pernah Anggap enteng lagi Buka hatimu Buka bajumu Buka apamu Gitu loh Bahwa ini Instagram itu Itu The most important Banget Gitu loh Buat berjalan lu Sama buat kantong lu Gitu loh Jadi It makes money Gitu ya It will bring you To the max Gitu ya Karena gini Karena gini Terus terang Banyak Stylist bagus Secara teknik Ya Sayang Kita Kita Kayak Di Ruan Tim itu Ada Like 200 200 300 Hair stylist Itu Banyak yang Bagus Tapi Kurang Di social media Sayang banget Sayang Akhirnya Yang bagus ini Gak maksimal Ya kan Bayangin Kalau Yang bagus ini Skill Social medianya Kayak lu Lu Open mind Lu Lu Mau Lu mau bertanya Lu mau belajar Dan lu Bertanya dengan orang yang tepat Akhirnya Lu bisa membuat Sesuatu Social media Lu menjadi Maksimal banget Untuk bisa Men-support Karir lu Sebagai headdresser Kira-kira gitu ya Jadi Disini Intinya adalah Teman-teman Itu tadi yang Aku bilang di awal Bahwa Kita sebagai Headdresser itu Zaman sekarang Zaman Zaman sekarang Itu kan Social media Is Everything ya Skill Harus bagus For sure For sure Kita percaya itu Ya udah Harus menguasai Tapi Belum cukup Kalau lu Belum menguasai Social media Itu Again Akan selalu Seperti itu ya Apalagi ke depan ya Kita gak tau nanti Social media Apalagi yang akan bisa Karena udah ada TikTok Ya kan Nah ini Mungkin nanti lu Akan mulai Mulik-mulik lagi Di TikTok TikTok itu mungkin Kemungkinan Akan menggantikan Bisa jadi Who knows Prediksi Karena Dia lebih Atraktif Lebih Terus Dalam Instagram itu Sebenarnya ada Rules-rulesnya juga Kalau lu mau dipercaya Atau lu mau Apa namanya Mau Mau Maksudnya Image lu jadi bagus Gitu Yes Nomor satu Ya Lu jangan Lu jujur sama diri lu sendiri Gitu Oke Lu gak boleh Fake Gak boleh fake Dalam artian Dalam artian Misalkan Orang lain yang Ngerjain lu Pakai nama lu Ya kan Terus Integrity Integrity Lu harus tegak Karena Jujur aja Gue punya beberapa Com Apa namanya Pernah tau Karena integrity ini Penting banget Ya kan Integrity ini jujur sama diri Karena dia pernah Meng-capture Mengakui karya orang Akhirnya seluruh Postingan dia itu Gak diakui Gak dianggap lagi Gitu Jadi Nomor satu Rule-nya Lu harus Kalau lu mau masukin Posting Hasil karya orang Lu harus capture Lu harus jujur Bahwa itu Ini yang ngerjain Ini Terus Balik lagi juga Social media itu Juga punya dua sisi Bagaimanapun Lu harus Sisi baik Sisi buruk Lu harus bisa Pinter-pinter Balik lagi Memainkannya Jujur Oke Hal-hal yang Menurut lu Soal pribadi Atau segala macem Gak usah Masukin social media Ini khusus Buat kerjaan Kecuali memang Khusus itu lu Buat Buat kerjaan Jadi Gak Kecuali memang Lu mau Menggambarkan image lu Yang relatif Sama kerjaan lu Kayak macam Lu tuh headdressing Gue kerjanya Headdressing itu Gue ada disini lu Hari ini Itu penting juga Di snapgram Oke Jadi misalnya Jam ini gue ada disini lu Apalagi untuk suksat ini Untuk jaman-jaman Yang normal ini Sangat penting sekali Yang kita kerjanya on-off Jadi customer itu Juga Tau Oke Itu aja sih Oke Mantap Jadi Ya balik lagi ya Memang harus Kita harus menguasai juga Rus-rus Di Instagram ya Biar kita Jadinya maksimal Kayak misalnya tadi Teknik foto Kita harus tahu Kita harus ada lighting Ya kan Ya itu 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 penting Ya Itu penting banget Terus Apa namanya Handphone-nya juga minimal iPhone Kenapa Kenapa harus Apa sih Lu Kenapa harus iPhone Gue punya Lu gak bilang Lu gak bilang iPhone paling terbaru Tapi at least 7 plus Kenapa Kenapa gak Samsung Oke Gue Gue pernah Lu bukan Lu bukan Ambasadornya iPhone kan Oke Terus Di salon kita itu Di salon kita itu kan Ada yang pecahiannya bagus Ada yang Backgroundnya bagus Ada yang Gak bagus Di iPhone itu Dia punya Fitur namanya Portrait Portrait itu Bisa ngeblur Belakangnya Kenapa Kita harus pakai Portrait Karena Bokeh Kalau kita pakai Bokeh Ya bokeh Kalau kita pakai Koto biasa Bisa boleh Cuman Kalau pakai Portrait itu Lebih Lebih fokus Dalam arti kan Kita mau Mau Memperlihatkan Apa Memperlihatkan Rambutnya Nah Pakailah Portrait Terus kenapa Harus iPhone Karena Yang menurut gue Yang paling real Gambarnya Itu iPhone Karena kalau pakai Samsung Masih harus Ada fake Gak naturalnya Terus Ada Efek-efek Beauty-nya Segala Itu menurut gue sih Itu yang Lebih terutama sih Real Jujurnya itu loh Naturalnya itu loh Itu aja sih Bukan masalah Harus handphone Gue gak bilang Kalau lu punya handphone iPhone iPhone X Malah gue Gue justru Jujur Lu pernah punya apa iPhone X Malah jadi fake Iphone X itu Lebih 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 fake Lebih ada fake Lebih gak natural Yang bagus Malah yang 7 plus ya Menurut 7 plus 8 plus Gue juga sih Gue juga Atau 11 kalian gitu Atau 11 Kalau 11 itu udah perfect Karena pertama Lu foto di dalam gelap pun Yang paling gelap Yang paling gelap Dia keliatan Kelihatan masih oke Itu aja Tapi menurut gue sih Ya Gak usah lah Yang sampai 11 Cukup 7 plus sama 8 plus aja lah Gue kalau iPhone 11 iPhone 11 Gue gak mampu Brie Gue lempar nih Mampu Eh oke Anyway Tapi emang sih Maksud gue gini loh Emang sih Benar Maksud gue Gue pernah pakai Android Dan setelah gue Orang beberapa kali ngomong Gue itu juga sempet Ngomong sama Fotografer Dia bilang Lu kalau mau fotonya natural iPhone udah paling natural Dia bilang gitu Jadi secara standar Memang dia Yang di ketchup itu Yang naturalnya Jadi gak fake Bener apa kata lu tadi Gitu loh Jadi iPhone Itu menurut lu Minimal standar lah ya Kalau lu mau dapat Hal yang bagus Karena memang ada Ada Apa namanya Portrait ya Di sana ya Membuat foto lu Jadi lebih tajam Lebih tajam Foto lu jadi lebih tajam Dan lebih ngeblur Di bagian belanja Dan gak bocor Iya Dan orang bisa Jadi lebih fokus Ngeliat foto itu Kira-kira gitu ya Yes Terus editingnya juga Gak terlalu susah Ada edit Dia udah punya Bawaannya sendiri Ada edit Itu tinggal Menimanya disitu Jadi Gitu aja Gak usah pake aplikasi Dia udah bawaannya Jadi gak repot Jujur aja Sometimes Kalau lu lagi repot Lagi rame banget Gue lakuin selama ini Lagi sibuk banget Lu mau Itu dalam jangka Waktu 1 menit Udah selesai Dapet snapgram 1 Yang bagus Nanti lu akan bisa Dapet sendiri lah Dapet apa coba Selanya lah ya Selanya sendiri Poinnya You have to try first Mulai aja dulu Mulai aja dulu Nah bener Bri Gue setuju Kita 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 Percuma ngobrol Panjang lebar Tapi lu gak nyoba Gitu kan Iya Nyoba aja dulu Kalau lu gak punya waktu Ya seminggu Dua kali Seminggu Terus satu lagi Ada temen-temen gue Yang menanyakan Gue gak punya Bahan buat dipost Posting itu segala macam Nah Lu lagi kerja aja Lu bisa posting Lu lagi Mindsetnya mereka harus Selalu color Harus selalu yang cantik Harus selalu yang Mindsetnya harus Kondisinya bagus Gak harus begitu Lu tau Snapgram gue kayak gimana Gak penting banget Gue gak snapgram orang Temen gue lagi gunting juga Itu sesuatu yang bagus Yang penting lu mau nyampein apa Pesannya Gitu kan Dan menarik Dan menarik Dan menarik Gitu kan Pertanyaannya berarti kan Lu harus bisa membuat foto Membuat foto itu jadi menarik Gitu kan Sehingga orang merasa terhibur Gitu kan Yes Oke Ini ada pertanyaan Mas Bro Enak edit pake photoshop Atau iphone Resolusinya lebih bagus mana Ya balik lagi Gue bilang iphone Iphone Yang biasa aja Yang editing Iphone Yang biasa aja Iphone aja Jadi sebenernya bukan masalah Gue sih Bukan mas Asal Ya asal lu udah punya iphone Dan lu tau cara memotretnya Dengan baik Yes Lu bisa ngambil angle-nya Lu tau Apa yang harus lu jual Yang paling Bagus Di produk itu Lu bisa Mengeksposnya Itu udah The best gitu ya Jadi lu gak perlu lagi Edit terlalu banyak Lu kayak cuma Lu kayak cuma Apa ya namanya Lu kayak cuma Attach Finishing touch aja gitu kan Ya Finishing touch Lu gak perlu pake Yang poinnya adalah Foto itu harus Harus real gitu Harus Gak perlu pake Aplikasi Ya Percuma Hasil foto Bagus Journey Tapi lu gak Lu gak Lu gak Foto itu Tidak terlihat menarik Gak ada nyawanya Ngerti ya maksud gue Kayak video yang tadi tuh Gue ngeliat ada nyawanya banget Kerasitasnya dapet Kelamornya dapet Shinynya dapet Kerennya juga dapet Lu pantas Cantiknya juga dapet ya Beneran Beneran Itu gue no comment Oke 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 Bri Lu ntar gue tanya beneran Lu Kaput Oke Bri Kayaknya kita udah Ada lagi yang mau disampaikan Sudah cukup itu aja Kalau Maksud gue Oke Mulai aja dulu Maksudnya Come on men Come on Temen-temen Kita gak perlu bayar Instagram ini Bener-bener gak perlu bayar Jadi kan Di dalam hati lu Sama pikiran lu Bahwa dalam artian Gunting Sisir Sama Handphone Sama Instagram Handphone dan Instagram Itu salah satu Senjata Ya toolsnya gitu Jadi mulai sekarang main set Lu Gak usah takut jelek dulu Gak usah takut Gak bagus Gak usah takut Harus di Harus selalu Standarnya harus selalu bagus Tapi Mulailah belajar Lu Satu lagi Gue Kalau lagi stuck nih Misalkan ya Stuck model-model Gue tinggal liat Instagram Instagram itu udah Seper sekian detik Udah langsung dapet Ya kan Kita kemarin Kayak semacam kemarin Gue ceritain dikit ya Ke Korean vibe Kita lagi Kita baru dikasih tau Soal Soal gunting cewek yang bener Gue udah mulai mengkulik Gunting cowok yang bener Karena Itu akan Gue inget Gue inget Gue inget Gue inget banget Oke tuh kita habis ngulik Tentang Ngebahas tentang guntingan Korea Tapi kan kita belum Belum ada materi Untuk cowoknya kan Dan memang Waktu itu kita belum dapet Tapi Gue ngeliat Apa namanya Snapgram lu Lu malah Membahas tentang Guntingan cowok Ala Korea Yang sebenernya Banyak loh Banyak banget Yang mau gitu kan Besoknya Atau dua hari ke depan Ricky juga tau Dua hari setelah itu Mereka minta Mas saya mau Kayak gini Jongkuk Dan segala macam Jangan anti Itu akan booming sekali Trust me Trust me Apa yang Wisnu Kasih Kasih kita Di Irwan Tim Air Design Itu akan sangat booming Dia tau Dia Ini orang tuh Tau punya Jangan ngomongin gue Enggak Gue harus ngomong ini Gue I'm not to try liking you I'm not to try Paris you Lu itu punya Lu punya Satu mata Itu yang Visioner Yang lu Ini Something akan Meledak Ini something akan Gue Jujur aja Gue ngikutin Ini Apa yang lu Akan Ini Oh ini pasti akan Exaktly Gue udah buktiin Berkali-kali Berkali-kali Dulu Faith style Faith style You know Faith style Lu sampai diketawain Ngundang andi Segala macam Bam And then sekarang Siapa yang gak tau Faith style Thanks God We have you In each one team Kita di luar Laki Boss Gue mau Potongan Faith style Lu udah ajarin gue Nah Kulik lagi Lu mulai dari Kulik lagi Balik lagi ke Instagram Instagram Everything Jangan Jangan takut Jangan 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 takut Cucuk Nah Ini ada pertanyaan lagi Bri Ini pertanyaan terakhir Untuk kita Malam ini Kalau mau posting Enaknya Kapan Ada waktu tertentu gak Yang enaknya Siang kah Malam kah Atau pagi kah Oke Secara teori sih Orang bilang Antara Jam 5 Sampai jam 8 Malam Karena orang Udah pegang handphone Tapi Kan kita belum tentu Punya waktu itu Poinnya Bukan masalah itu Poinnya Lu Yang paling pertama Lu harus stabil Harus kontinu Stabil Bagus Iya Kontinuites Maksudnya harus Continuity 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 nya itu harus ada Minimal lu hilang sehari Gak ada snapgram Nah minimal Hari keduanya juga Sampai hilang Karena Di highlight Instagram orang Makin sering lu bikin Bikin Apa namanya Snapgram Itu lu ada di Posisi nomor 1 Di Instagram mereka Minimal Minimal lu IG story Iya IG story IG story itu everything Balik lagi nih Gue tanya Kita lupa nih Mempertanyakan Lu kerja di salon Kalau zaman dulu Yang dilihat sama-sama itu Majalah Kalau tahun 90an Nah sekarang gue tanya Setiap mereka di salon itu Mereka lihat apa Lihat handphone Di handphone apa yang dilihat Instagram Lu Bayangkan lu gak punya Instagram Mati loh Mati Mati Selesai loh Bahkan sekarang orang Kalau ketemu Eh Instagram lu apa Kan gitu kan Itu dia Bahkan sekarang tamu Tamu Gue bisa bilang 80% Kalau nanya Eh lu gunting sama siapa Sama si ini Instagramnya apa Karena dia akan lihat Coba Dia akan lihat Karya-karya lu Seperti apa Dia Seperti apa Kira-kira Cocok gak sama dia Kan gitu kan Ya Itu aja Itu aja Simple-simple aja Customer Kedateng ke salon itu Udah gak Gak minta majalah Majalah apa mas Yang baru Gak penting mereka Nombor satu Yang dilihat sama mereka Adalah handphone Handphone apa yang dilihat Bukan yang lain Bukan yang bukan Instagram Instagram Mau dia Mau dia bikin story dia Terus segala macem Yang pasti lu harus ganteng lah Karena Karena lu tau gak Bri Instagram itu Lu tau gak kenapa Instagram Karena Instagram Tidak ada Berita politik Oh Exactly Muntah orang ini Gak ada Gak ada Oke Oke Itu aja sih Mantap Mantap Itu aja Lu pikirin deh Lu Telah lu Orang dateng ke salon itu Sekarang gak minta majalah Udah Mereka lihat Instagram Lu Rugi banget Lu gak ada di Instagram Udah itu aja Dan Dan satu hal adalah Kalau lu udah Gini loh Orang yang baru coba Orang yang sudah coba Harus misalnya gini Pertama yang tadi lu bilang Lu coba dulu Yes Jangan pernah Berharap Sekali nyoba Langsung bagus Nah Artinya gini Artinya gini Lu jangan ngareh Pertama kali lu nyoba Langsung bagus Karena kenapa Karena udah pasti jelek Iya gak Pertama kali Pertama kali kita ngapa-ngapain Pasti jelek dulu bro Gak mungkin bagus Lu pertama kali Belajar gunting Gak mungkin langsung jago Iya kan Sama aja Instagram itu Adalah hal yang Lu adalah hal yang harus Pertama kali Lu harus belajar Pertama kali Step-step by step Gitu loh Kalau lu pertama kali Maksudnya gini Kalau pertama kali lu Posting Instagram Terus pas diliat Kok gue gak sebagus Daddy Mada ya Iya iyalah Lu baru nyoba Iya kan Terus setelah itu Menurut gue Pertama Lu harus nyoba Nyoba Dan harus rutin Lu coba terus Tapi Selama lu rutin itu Lu harus upgrade terus Semakin lama Makin bagus Tadi kan lu bilang Lu udah liatin Awal pertama kali lu Posting Instagram Itu berantakan 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 Gak jelas Lu gak jelas Mau posting apa Iya kan Nah Makin kesini Makin kesini Lu nanya Artinya gini Artinya gini Sama aja kayak kita gunting Lu harus belajar Sama siapa saja Iya kan Sama siapa Jangan lihat Misalnya gini Lu beruntung Ada di Irwan Lu beruntung Bisa sampai ke luar negeri Sampai segala macam Bisa dapat insight Dari mana-mana Itu Itu It's the other thing Tapi Masih banyak jalan kok Untuk menuju ke sana Gitu kan Nah itu Artinya Lu kalau mau Pasti ada jalan Kan gitu kan Kayak lu bilang tadi Men Gue gak pernah ngila Ada orang Bisa keluar negeri Gratis Cuma modal Posting Instagram Itu sih Crazy sih Menurut gue Men Lu kalau Mesti keluar negeri Ke Jepang Let's say Let's say Lu harus punya 30 juta Iya kan Dan Lu cuma Lu cuma Posting Itu kesenangan lu Itu Passion lu Itu Dapet bonus Keluar negeri Iya Artinya gini Temen-temen Jangan lihat Udah jadinya Sekali lagi Tapi bagaimana Proses menuju ke sana Tadi semua Daddy udah cerita Dan gue mati lampu lagi Ya udahlah Next time Dan gue mati lampu lagi Oke Bri Mati lampu lagi Oke Gue Giflik Giflik Tolong Mati lampu Tolong Gitaru parah ya Gak apa-apa deh Oke Bri Oke Bri Kalau gitu Thank you For tonight Thank you so much Muka gue gak keliatan Temen-temen Yang sudah gabung Terima kasih Bagi yang tadi Tokennya habis Tokennya habis Yoi Jadi Memang Malum lah Belum bayar listrik Katanya Sama bro Yonki Aduh pake lilin katanya Anjir Oke Temen-temen Bro Yonki kurang ajar Oke Bro Thank you banget Thank you banget Lu udah ngasih insight Ke kita semua Temen-temen semua Sobat Sobat ngondek Jangan bosan Nanti Selasa depan Kita akan ngondek lagi Ngobrol-ngobrol pendek Bersama Tamu-tamu spesial ya Bersama tamu-tamu spesial Nanti kita lihat Tamu spesialnya Setelah ini apa Mudah-mudahan Apa Ini Lama banget tuh Gue mati lampu ya Endingnya gokel Gue udah gak ngerti Apa-apa Ini gue mesti pake apa Gue gak tau Anjir Bini lu nyetrika Bini Iya Bini gue pake air panas Kayaknya di atas Next time sih Si Ros ini Gue mau Kita ngulik juga nih Si Ros nih Gue udah Ros itu Ros itu Tamu ngondek Pertama gue Wow dia keren banget Gila Star-star itu lagi Oke 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 nih kalau gitu Oh pasti Gila lu Dia sih the best deh Oke bro Mudah-mudahan Minggu depan Gak mati lampu Anjir Oke ini gak Habis-habis Bangsat Oke Bri Thank you Thank you ya Teman-teman Tadi Yang untuk Yang sudah menang Giveaway-nya Tolong nanti DM ke Ke saya Nanti saya akan Apa Saya akan kirim Bersama Foto mati lampu Oke Oke Bri Thank you ya Thank you so much Namstamida 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 Oke Inai Tolong Ah ini ada pertolongan Oke guys Terima kasih Udah digabung Di Ngondek Ngobrol-ngobrol pendek Bersama Tamu saya malam ini Adalah Deddy Mada Dia adalah King of social media Tadi dia udah Udah ngejelasin Panjang lebar Bagaimana Trick and tips Mengelola Social media Hingga bisa Mendorong Karir dia Menghasilkan Uang yang banyak Sampai dia bisa Keluar negeri Dua kali Gratis Gitu ya Oke Meskipun Sekarang Mati lampu Dan saya sudah Mendapat pertolongan Dari kedua anak saya Terima kasih sayangku Sampai ketemu Di Ngondek Berikutnya Selasa Setiap Selasa Jam 8 Malam Kalau teman-teman Ada ide Siapa Kira-kira Tamu Ngondek Berikutnya Langsung Bisa komen Di Di bawah Di Di kolom Komentar Nanti Siapa tahu Bisa menjadi Tamu kita Kedepannya Oke Terima kasih Buat semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa